Halo guys, bertemu kembali dalam channel saya Ohidang Avanus Kali ini saya akan kongsikan kamu 5 tips untuk melakukan urutan jika kamu merasa kebas-kebas di bahagian tepat tangan Oke, sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share dan komen dan jangan lupa tekan itu tombol lonceng supaya kamu tidak akan ketinggalan video-video saya yang seterusnya Oke, sekarang kita mulakan sebelum itu saya akan gunakan minyak untuk melakukan urutan Oke Oke, kita sapu minyak dulu Oke Tips yang pertama kita akan perlukan urutan dari sini Oke Oleh karena tangan kita besar kita akan tekan 3 kali di sini poin ada 3 di sini Jadi tips yang pertama kita tekan di sini dan di sini dan di sini Oke, itu tips yang pertama Sekarang saya picit di sini dan tekan sampai di sini ya sampai sini Jika kamu selalu merasa kebas-kebas di bahagian tepat tangan kamu boleh coba tips yang saya bagi ini Oke, di sini kita akan kecil sampai hujung juga Oke, sesudah itu kita gunakan tangan belakang sini dan kita akan tekan bermula di sini juga macam tadi dan kita jalan sampai hujung juga di sini Oke, di sini Oke, sudah itu kita boleh uruh di sini juga Oke, tips yang ketiga kita perlu urut di sini yang bagian bulat ini kita akan urut kucit kita urut lama sikit pun boleh Oke kita akan tambahkan urut di sini juga tekan dan jalan Oke Tips yang keempat yang kita lakukan yalah urut di bahagian sini Oke paling ringkas kita akan picit jari sudah itu kita urut di bahagian jari juga sampai hujung jari di sini kita urut semua lima-lima jari di sini jadi jadi sesiapa kamu yang pernah mengalami kebas-kebas di bahagian tepat tangan bulilah kamu ikut tips yang saya bagi ini karena ini sangat mudah untuk dipelajari oke oke sesudah itu sudah kita urut semua tips yang kelima kita pegang sini dan ambil tepat tangan kita akan pegang begini begini pastikan tangan kita satu menyentuh ini tangan dan ambil pergelangan ambil ini tepat tangan kita akan buat macam ini secara perlahan-lahan untuk meregangkan otot-otot oke sesudah itu kita akan relaxing sekali lagi oke sangat mudahkan saya punya tutorial oke demikianlah saya punya tips untuk mengatasi kebas-kebas tangan yaitu 5 tips oke disini dan menggunakan belakang tangan dengan cara begini dan bahagian sini lepas itu disini dan semua jari-jari dan urut disini juga dan selepas itu kita buat macam ini oke demikianlah saya punya tips yang saya bagi hari ini semoga tips saya mengenai massage memberi kamu manfaat dan selamat menonton terima kasih bye bye Terima kasih.